ini udah maksimal berarti anda sudah di proses pengisian seperti teman ya dapet ilmu ya Assalamualaikum teman teman ya langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengisi freon freezer kita pasang dulu untuk pentilnya teman kita pasang dulu untuk pentilnya ya silahkan di share dan berikan jempol agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar sebaik-baik manusia dan yang bisa bermanfaat buat orang lain dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda oke sebagai informasi ini freezer nya adalah freezer 5 rak setelah pasang pentil ini kita pasang nih Bang sini oke nah kesini set nah ini adalah pipa aslinya ya pipa aslinya banyak sekali rumor yang beredar kalau pipa asli ini sulit dilepas saya akan mematahkan rumor tersebut kita akan lepas pipa aslinya nih pipa pabriknya nih pakai last modifikasi ya last modifikasi antetatum kita akan lepas bisa gak kita lepas ini pakai last modifikasi antetatum wah tuh lepas Bang ya nih pipa aslinya nih temen nih kelepas ya ini yang sekali rumor yang beredar katanya kalau pipa aslinya tuh susah dilepas ini bisa kelepas nih dengan last modifikasi antetatum pasang ini Bang set nah kita last sekarang kita akan last untuk pipa aslinya setelah ini di las gimana selanjutnya 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 yang terlubang jangan dilepas dulu setelah di las ini kita melakukan proses yang namanya vakum nah perhatikan baik baik ini kita lepas sudah sudah cukup ini kita segel dulu ya kapilir buntunya ini kita segel kapilir buntu kita segel nah kita lakukan proses yang namanya vakum temen temen nih ini kita segel dulu nih kapilir buntunya nah kita vakum ya sekarang kita melakukan proses yang namanya vakum bagaimana cara proses vakumnya Mas Ande nah saya coba akan share sama temen ini kita pasang sini isi pentilnya nih pasang oke selanjutnya kita pasang vakumnya ini adalah analis seranda ya yang searah dengan jarum ini ini warna kuning searah dengan jarum ini ini kan jarum warna kuning nih yang searah dengan jarum ini anda jodohkan ketemu dengan pentil nah ketemu dengan pentil seperti ini oke nah nah jeder kemudian sisanya ini yang seringan puteran ini warna merah anda jodohkan ketemu dengan vakum nah ini sudah dipasang oleh Bapak Sito nah seperti ini kemudian kita colokin vakumnya dah vakumnya colokin satu dua tiga colok colokin vakumnya jeder nah nih selanjutnya kita buka ini nah nanti dia anginnya akan kesedot temen-temen nih nah buka sampai anginnya kesedot nanti anda tunggu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya anda tunggu 5 sampai 10 menit nanti di menit ke 11 atau di menit ke 6 anda bisa lakukan proses selanjutnya itu pengisian varion itu bang varion putih gerdus putih nah taruh sini oke sambil yang bertanya silahkan sambil kita isi prion monggo yang bertanya kulkas satu pintu kurang dingin bang apanya ya bang oke Bapak Mansya apa yang harus lakukan kalau ketemu dan gak sus kulkasnya kurang dingin ya Bapak Mansya pertama kali Bapak Mansya ini pintunya dipastikan rapat dulu ya ini pintu nih pintunya harus rapat dulu Bapak Mansya kalau gak rapat anda ikut dulu pakai tali rafia diamkan selama 24 jam nanti di jam ke 25 baru dilepas talinya Bapak Mansya itu dilakukan jangan ganti apa-apa dulu ya jangan ganti apa-apa dulu termudah termurah dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu Bapak Mansya guek vakum harga berapa oh ini maksudnya ini nih ini namanya guek vakum kalau kata Pak Sito namanya analizer ya analizer buat teman-teman yang pengen beli analizer sama retatum rekomendasi yang retatum anda bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya nanti akan komunikasi sama Bapak Mansya bilang aja mau beli guek vakum atau analizer oke selanjutnya kalau udah menuju ke titik 10 menit ini teman-teman tutup tepat bang tutup kalau anda rasa sudah selesai proses pemvakumnya 5 sampai 10 menit lah tutup seperti ini nah tutup nah oke kemudian anda cabut vakumnya cabut bang cabut jeder nah cabut vakum kemudian dilepas nih bang lepas vakumnya nah seperti ini gampang ya serrrr nah ini vakumnya kelepas kemudian yang terbaik sebenarnya anda tungguin ini tungguin 5 menit lah kalau jarumnya naik berarti masih ada kebocoran disini tapi kalau jarumnya gak naik berarti gak bocor ya karena saya udah yakin gak ada yang bocor kita tinggal langsung tempelkan selang ini ke preon ini buang bang mundur lagi bang nah kita tinggal tempelkan ke preon seperti ini dapet nah tempelkan sini bang ke preon nah seperti ini oke jeder nah ke preon anda ya R134 habis itu buka preon dapet buka preon nah ini dilepas nih cucut gitu doang nih ngebuang angin yang ada di dalam selang nah gitu doang habis itu buka sekali sekali aja buka tutup nah seperti ini oke habis itu anda colokin si freezernya colokin dapet dapet lalu saya ini biar pew ini terima kasih udah jempol terima kasih udah share saya doakan anda semakin baik ilmu banyak kejiginya colokin colokan freezernya satu dua tiga colok dapet ya nah nah seperti ini nanti si freezer akan berjalan turun ya habis itu anda tinggal isi 10 psi ya isi aja 10 psi buka tutup buka tutup misi kita adalah 10 psi teman teman ya misi kita adalah 10 psi nah ini udah mulai panas nih bang si kondensornya ini udah mulai panas nih 10 psi ya buka tutup nah seperti ini kita isi pelan-pelan aja intinya misi kita 10 psi ya ingat misi kita adalah 10 psi teman teman ya 10 psi jangan berhenti sebelum 10 psi terima kasih yang udah kasih jempol terima kasih yang udah share saya doakan anda semakin baik ilmu semakin baik ilmu semakin baik ini udah dapet nih nah set nah ini dapet nah ini dapet nih ini buram kamera saya ini ini kamera kentang ya misinya adalah 10 psi teman teman ya nah oke terima kasih udah share terima kasih udah jempol saya doakan anda semakin baik ilmu semakin banyak keceginya sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda oke nah buka misinya adalah 10 psi ya ini disini udah mulai dingin nih nah ini nih udah mulai dingin ya udah mulai dingin udah mulai buku nih nah ini dia akan nyebar ya akan nyebar ke rak 2 rak 3 rak 4 ya 1 2 3 4 5 ya ini bang disini lagi terus nah nah seperti ini perhatikan temen 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 ya nih nah nah ini 10 psi ya intinya adalah 10 psi ini semoga temen ketangkep ya kalau udah 10 psi gimana kalau 10 psi kalau 10 psi anda temen temen tinggal lepas disini nih ini lepas lepas nah oke oke tutup dilepas kemudian pasangnya nih pasangnya bang kalau sudah 10 PSI ya pasang nah oke dan apa dan masalah turun-turun yang ada tinggal ada tinggal tunggu ya tinggal tunggu dinginnya bagaimana kalau dinginnya udah maksimal berarti sudah di proses pengisian seperti temen ya dapet ilmu ya informasi buat temen-temen yang ingin tahu bengkel di mana ketika jadi Google maaf Andre Tatum